Apalagi coach kapal api spesial Megan City Impact, dia jauh-jauh hari sudah meramalkan Belanda yang akan juara dan dipinah lawannya adalah Argentina. Tapi karena doa beliau sangat bujarak, maka pertemuan keduanya pun tersaji lebih cepat di babak delapan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, Tugang Bacet Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sikit soal pertemuan Belanda dan Argentina di babak delapan besar Piala Dunia Qatar 2022. Penasarin? Mari kita bahas. Timnas Belanda dan Timnas Argentina sama-sama lolos dari babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Berikutnya, dua tim favorit ini akan berduel di perempat final. Lebih tepatnya, favorit coach kapal api spesial Megan City Impact, Albino Mubin para bola wali Minrali. Gila, nambah lagi klannya makin paten ya kan? Bisa beli rumah buat taruhan lagi. Dua pertemuan terakhir Belanda dan Argentina semuanya tersaji di pentas Piala Dunia. Dalam dua pertemuan terakhir itu, Belanda selalu gagal menang. Belanda dan Argentina pertama bertemu pada fase grup Piala Dunia 2006. Waktu itu mereka bermain imbang kosong-kosong di match day ketiga. Kemudian sama-sama lolos dengan tujuh poin, di mana Argentina jadi juara grup sedangkan Belanda sebagai runner-up. Belanda dan Argentina kemudian bertemu di semifinal Piala Dunia 2014. Setelah bermain imbang kosong-kosong di waktu normal dan ekstra time, Argentina mengalahkan Belanda 4-2 lewat adu penalti dan lolos ke final. Jadi sebetulnya secara permainan di dua laga terakhir, kedua tim sama-sama tak bisa saling mengalahkan dalam waktu normal. Jadi mendingan di delapan besar nanti tak usah ada pertandingan, langsung aja adu penalti ya kan? Namun untuk mengetahui kekuatan keduanya, tim Bacotan Biawa telah melakukan riset mendalam dari sudut pandang taktikal, strategi, geografi, ekonomi, anatomi, dan fisiologi. Di Piala Dunia 2022 sendiri, timnas Belanda membawa skuad muda yang diisi oleh nama-nama seperti Franky Dion Barcelona, Tyrell Malaysia Manchester United, Nathan Aki Manchester City, hingga Matthias Delic, Mayer Munchen. Mereka akan dikombinasikan dengan beberapa pemain senior macam Memphis Depay dan Virgil van Dijk yang sudah tua tapi hitungannya anak baru di Piala Dunia. Bahkan ada yang terlewat senior macam Luke Dion, kalau dari keriput wajah, anatomi tubuh, dan pembawaan kayaknya seumuran sama Hokage ketiga. Tapi yang paling bersinar di Piala Dunia kali ini adalah Denzel Danfries dan Cody Bakpo. Terlihat dari penampilan keduanya di pertandingan terakhir yang sangat dominan dan mencolok untuk kemenangan Belanda atas Amerika Serikat. Namun tanda-tanda gacor yang paling nampak adalah mulai diincar Manchester United. Pokoknya pemain yang agak bagus sikit selalu masuk radar setan merah. Harganya pun perlahan akan naik. Karena jika ingin masuk MU harus punya kemampuan tambahan. Selain bisa main bola harus juga pandai melawak. Selain itu, Belanda juga memiliki arsitek yang luar biasa dalam diri Louis van Gaal. Pelatih kenyang pengalaman ini bahkan sudah 19 kali memimpin squad VOC tanpa kekalahan. Nanti ada pula yang komen ngapain lah bawa-bawa sejarah penjajahan zaman dulu. Ya namanya lawak bang, janganlah diseriusin kali. Kalau mau yang serius-serius, nontonlah Matanajua, channel Rocky Gerung atau WLC yang isinya para pejabat. Pastilah omongan mereka pada serius, walaupun kerjanya yang melawak. Belanda juga terhitung belum terkalahkan di Piala Dunia kali ini. Meski sempat ditahani Mbang Ecuador, mereka berhak atas puncak kelasemen grup A setelah menang atas Senegal dan tuan rumah Qatar. Kekuatan utama mereka ada pada lini pertahanan. Benteng pertahanan Belanda begitu tangguh lantaran diisi oleh nama-nama seperti Matthias Delic, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Dele Blin, dan Denzel Dumfries. Ditambah di sistem pertahanan mereka yang dinamis saat menyerang menyisakan tiga pemain belakang, namun saat diserang mereka bertahan dengan lima pemain. Namun sesuai pepetah Yunani kuno yang diterjemahkan Yunitsupra X, sekuat apapun kakek Sugiono pasti punya juga titik lemahnya. Begitupun juga dengan sekuat Belanda, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi dalam menyerang mereka seperti tidak memiliki cukup kreativitas di lini tengah. Hal itu terlihat saat mereka tak berdaya saat melawan Ecuador. Lini serang Belanda pun bisa dibilang membosankan lantaran permainan mereka kurang ganas. Serangan banyak bertumpu pada sisi kanan yang diisi Denzel Dumfries. Kurasa dimatikan aja pergerakan Dumfries, Belanda juga akan kesulitan untuk mencetak gol. Sementara di kubu seberang, Argentina alias Tenggu Binoa Velo Alcocolatos banyak mengendalkan pemain-pemain senior. Ada nama Angel Di Maria, Otamendi, Papu Gomez, dan kapten mereka Lionel Messi. Yang cukup mudah dan fresh, mungkin hanya bomber Manchester City, Julian Alvarez. Padahal menurutku masih ada nama Garanancho yang cukup layak dipanggil sebelum terkontaminasi virus setan merah. Kalau bagus mainnya di timnas, sarankan aja cepat-cepat pindah klub. Argentina sendiri menurut data banyak memiliki kelemahan. Yang pertama, terletak pada lini pertahanan yang buruk. Mereka begitu repot saat menahan serangan balik, apalagi serangan balik yang cepat misalnya saat melawan Arab Saudi. Mereka begitu kewalahan menahan serangan balik cepat yang dilancarkan pasukan libur masal. Belum lagi, pasukan mereka terlihat tergantung betul pada kreativitas Lionel Messi. Bahkan sekitar 90% peluang yang diciptakan Argentina berasal dari mas-mas kambing. Di pertandingan melawan Australia juga terlihat kelemahan Argentina dalam penyelesaian akhir. Laukaku Martinez nyatanya tidak sekeren di seri A. Kawannya aja sama Lukaku, beda sama Alvarez yang bekawannya sama Halan. Tapi sebenarnya, Argentina masih punya Paulo Dybala yang sama sekali belum dapat menit bermain. Abangku yang beda mama ini, selain tampan dan rupawan, penampilannya cukup memukau musim ini bersama Ais Roma. Bolehlah nanti dicoba jika Argentina mengalami kebuntuan. Sementara di piala dunia kali ini, Argentina bisa dibilang terseok-seok meski sempat dijagokan sebagai juara. Meliburkan Arab Saudi dan sempat mendapatkan perlawanan Australia yang bikin jantung pendukungnya berdegup kencang, tentu bukan modal bagus, Argentina dibabak delapan besar. Jika kita melihat pola permainan kedua timnas ini di piala dunia 2022, sebenarnya Belanda lebih unggul ketimbang permainan Messi dan Konkawan yang belum tampak konsisten. Dengan dasar data yang sudah terakreditasi A dan sudah diseminarkan di depan empat profesor ini, tentu banyak pengamat yang menjagokan Belanda. Apalagi coach kapal api spesial Megan City Impact, dia jauh-jauh hari sudah meramalkan Belanda yang akan juara dan dipindah lawannya adalah Argentina. Tapi karena doa beliau sangat berjarak, maka pertemuan keduanya pun tersaji lebih cepat di babak delapan besar. Dengan prediksinya yang menyatakan Belanda akan juara, aku yakin Argentina pun punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Karena percuma punya squad mumpuni latihan tiap hari, tapi didukung pelatih FC Duri Kepak, terbukti prediksinya selalu berselema. Jadi kurasa Argentina akan melaju ke babak semifinal dengan selisih dua gol. Satu gol di Cetamesi dan satu gol lagi Virgil van Dijk bono diri, biar agak rame ya kan? Kalau prediksiku nanti berselema, berarti tak sia-sia aku berguru langsung sama coach Justin lewat membership 29.900. Pesan yang bisa kita ambil adalah kesuksesan bisa didapat bukan hanya karena kita jago, tapi ada konsistensi di dalamnya. Al istiqamah khaira min al fikaromah, yang artinya konsistensi itu seribu kali lipat lebih baik ketimbang karomah. Itu. Aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.